Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kang bro oke kang bro di sini saya mau sharing aja nggak mau tutorial tutorial wong aku pemula mau soal tutorial gini kang bro nah disini saya mau mengganti ikilo cool booster atau batu arengnya motor shogun 125 itu motornya tak buruk no kayak ngunuh lo motornya saya rebahin kayak gitu karena motornya nggak diganti oli ya jadi saya rebahin kayak gitu karena posisi dinamonya itu di bagian bawah jadi ketika dinamanya dilepas otomatis oli akan keluar jadi dimiringkan ke bagian kopleng biar olinya turun dulu ke kopleng baru kita bukar dinamonya kayak gitu ada beberapa motor yang seperti itu ya kayak Jupiter eh ya motor-motor seperti itu Jupiter apa itu kan dibawah jadi biasanya kalau yang punya motor nggak mau diganti oli ya dimiringkan kayak gitu oke di sini saya mau sharing sedikit mengenai penggantian cool booster jadi ini yang saya punya ini kan punya nya KPH ya lihat ya ini punya nya KPH di punyanya supra 125 punya supra 125 itu bisa digunakan di shogun 125 sama aja rata-rata memang superpat Suzuki itu kebanyakan persamaannya dengan Honda rata-rata dinamonya pun sama besarnya tapi untuk angkernya ini beda terus yang dinamo kecil kayak punya Honda Blade eh sorry kayak punya semuanya sok smash atau shogun itu bersamaannya kayaknya Yamaha itu Suzuki banyak yang bersamaannya dengan Honda ya Kang Bro jadi kayak misalkan kampas kubel eh kampas rem pak pokoknya banyaklah bersamaannya oke mungkin Kang Bro pernah lihat saya sering yang mengganti di apa cool booster atau batu arang yang modelnya langsung gini ya biasanya saya akan sering bikin video yang modelnya batu arang gini langsung kita sambung kita solder ataupun kita ikat ataupun cuman di pelintir kan sering bikin video seperti ini ya Kenapa saya terkadang itu membuat video yang langsung ada yang model saya sambung ada yang model saya lepas semua contohnya motor ini kan mau saya ganti nah cool boosternya tapi dengan metode satu yang berbeda di kali ini kita akan mengganti dengan cara melepas semuanya kok beda-beda Kang Bro ada yang dilepas full ada yang enggak dilepas full Kenapa kayak gitu Bang Bro biasanya saya seperti itu itu berpatokan dengan kondisi dinamonya sendiri di sini kayaknya belum pernah saya terangkan jadi di kondisi dinamonya ini saya lepas kalau anda enggak paham penyusunannya diurutkan aja ini kan pertama murtadikan mursana terus ini murtini terus ini kita tumpuk gini aja kalau anda nggak paham ya jadi sebenarnya itu urutannya itu setelah murtadia itu ring besi terus sering kayak karbon ini yang lebar terus sering yang kecil dua ini urutannya kalau enggak tahu di kenapa kok kembali ke topik ya Kenapa kok ada yang disambung ada yang dilepas gini kang bro biasanya kenapa saya sambung itu menghindari untuk saat pelepasan murnya ini bautnya baut full booster full booster kan ini ya dibaut di sini ya bautnya itu menghindari patahnya baut misalkan saya bongkar di sini teg itu pas patah terus gimana nasibnya ini saya sambungin dimana kan kayak gitu akhirnya malah kesusan makanya saya untuk menghindari daripada resiko saya dengan menggunakan metode sambung tapi kali ini saya akan bongkar semua kenapa saya melakukan kalau kenapa di dinamo ini saya berani melakukan pembongkaran tidak dengan membuka bautnya eh sorry tidak dengan cara menggunakan sistem sambung kenapa saya berani membuka langsung bautnya karena disini ini saya mempunyai ciri-ciri pada dinamo ini itu masih ada ringnya ini nah ini kan ada murnya ya kan di dibawah murnya ini kan ada ringnya ring yang lebar ya kan bukan ring yang dimur ring yang lebar ini ada dua ring biasanya ini biasanya kalau dinamo itu masih menggunakan ring yang lebar di bagian dalamnya itu itu ketika kita buka itu dia bautnya enggak patah tapi kalau enggak ada ring lebarnya itu kemungkinan patah bisa aja terjadi dan itu sangat sering terjadi mungkin diantara mekanik-mekanik ya teman-teman yang udah senior mungkin sering waktu bongkar cool booster kayak gini itu terjadi patah saat melakukan pembukaan bautnya itu diakibatkan kalau menurut saya ya tidak terpasangnya ring dengan baik misalkan contohnya motor ini ada memang ada beberapa motor yang enggak ada ringnya biasanya motor yang memang bawaan lahir enggak pakai ring lebar itu saya biasanya menggunakan metode sambung walaupun ada ada beberapa yang bisa dibuka tapi daripada saya ambil resiko saya menggunakan metode sambung tapi kalau ini saya lihat kan ada ring lebarnya gini ya ini biasanya itu enggak patah walaupun ini bautnya kelihatan putih ya sudah istilahnya berkarat lah ya coba saya buka ya memang agak kerasa ini bisa ya kita lihat ya hai 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 ah kangkru bisa lihat ya ini sorry jatuh namurnya itu masih menggunakan ring kayak gini ring yang lebar gini Hai dia masih menggunakan cara seperti ini dan menurut saya pemasangan seperti ini itu bagus ya harus menggunakan ring ini kalau enggak menggunakan ring ini kangkru kemungkinan besar nanti misalkan ini ya saya pasang lagi terus saya masangnya langsung gini tanpa menggunakan ring yang lebar walaupun disini kan ada ringnya contohnya gini ini buat yang baru dari paket dari paketan nah ini kan ada ringnya udah ada ringnya ya kan kalaupun kita pasang seperti ini si plastik ini enggak akan lepas juga langsung nih saya lepas semuanya plastik ini tetap akan nyangkut disini ya dia enggak akan lepas tetap ada ringnya tapi usahakan jangan melakukan pemasangan tanpa ring lebar itu nanti biasanya akibatnya itu bautnya ini patah biasanya seperti itu ya di saat penggantian seperti ini ini kan saya ganti ya mau saya ganti ini saya ganti pakai punyaknya tapi KPH punyaknya Supra 125 ini saya lepas ya kan kukuh hati-hati terhadap plastik ini rawan patah soalnya ya ini kan bisa pakai Supra 125 ini saya menggunakan merek yuk Indopat lah kita enggak usah tersembunyi mereknya langsung tak terangkai walaupun saya nggak ada bayaran dan saya tidak ada indos-indosan ya ya ini kan dipasang kayak gini jangan sampai ini ketemu dengan ini ya karena ini kan harus ya jangan sampai ketemu makanya disini ini kan ada ringnya ring lagi disini dibaliknya sini sebenarnya pemasangan ini tuh harus di tengah-tengah gini dulu ditaruh di tengah tapi enggak papa itu bebas aja intinya yang penting bautnya itu enggak nyangkut harusnya karetnya seperti ini seperti ini masang kepasangan seperti ini terus kita tahan pakai ring gini baru kita masukkan ini tadi harusnya seperti itu nah ini kan kita pasang aja dulu terus ring yang kayak itu tadi Terus yang lebar Tapi masih karbon tadi Terus ring besi Terus kita Bawat kayak gini Ini kita kunci aja dulu Oke Nah ini kan Kita pasang dulu Begini Saat pemasangan ini Ini kan kita pasang Disini ada Ininya juga Ini berfungsi Biar Batu areng itu tidak bergesekan Dengan logam ini Kalau bergesekan Kongselet Ini ada pelapisnya Oke begini ya bro Di saat Ini dibaut Usahakan pasang kembali ringnya tadi Misalkan gak ada ring bawaan Ketika kita beli Batu areng ya Kita pasang ring yang lama lagi Ya Untungnya di Merk ini tadi itu ada Tuh Ada ring Ringnya yang baru Ringnya ini Dan ring karetnya juga ada Ring karet yang disini tadi Untungnya ini kan ada Jadi kita bisa gunakan Yang baru Misalkan anda pengen yang baru Kalau anda pengen yang lama Gak apa-apa Pakai yang lama Misalkan terkadang kan ada Merk yang kurang bagus Saat kita menggunakan Yang baru Malah takut Patah Misalkan kan kayak gitu Ada beberapa yang kayak gitu Bautnya kurang bagus Jadi Daripada nanti patah Mending pakai yang lama Udah yang kayak gitu Nah intinya ini kan bro Ringnya ini kita pasang kembali Ring Yang lebar ini tadi Kita pasang kembali kayak gini Kalau gak dipasang Nah ini kan kita pasang gini Ditakutkan nanti Di kemudian hari Ya kalau kita Kalau orang lain yang bongkar Gak masalah Kalau kita lagi yang bongkar Pas dibongkar patah Kan kita yang dapat Resikonya Ya kan Kayak gitu Jadi usah kan Pasang ring Kalau yang posisi ini Ya ring dulu Ring dulu kayak gini Bukan ringnya di luar Ring yang lebar dulu di bawah Baru bautnya Ring ini tetap posisinya di bawah Selain menahan si plastik ini ya Selain menahan si plastik ini Ring ini tuh sangat berfungsi sekali Kang bro Jadi biasanya rata-rata motor yang sudah gak pakai ring kayak gini Itu saya gak berani metode Bongkar langsung kayak gini Pasti rata-rata patah Kebanyakan Kalau misalkan maksudnya Misalkan motor itu harusnya pakai ring seperti ini Terus gak dipakai ring Itu rata-rata patah Tapi kalau memang ada beberapa tipe motor yang memang udah gak pakai ring ya Ya gak usah pakai ring Jadi biasanya yang jenis seperti itu saya gak akan berani Masang dengan metode cabut kayak gini Oke ya Jadi pentingnya ring seperti ini Ketika Anda melakukan pemasangan cool booster Ini selain berfungsi ya itu tadi Menahan plastik Juga dia berfungsi Kalau bagian sini itu Ya Itu berfungsi sekali Karena Takutnya dibuka Dek patah Kita pindah sini Takutnya sini lagi patah Kalau ada ring ini rata-rata dibuka pakai obeng gini Langsung enak Gak patah Tapi kalau gak ada ring ini Rata-rata pas orang ngencangin mentok Dibuka langsung patah Peace Itu aja ya Sharingnya kali ini Peace Onway lah Ini kita Tuh ini pakai KPH Terpasang dengan sempurna Gak ada yang diubah-ubah PNP Plug and play Kamar hati yang tanya PNP tau Plug and play Jadi tinggal pasang Gak ada yang diubah-ubah Ini ya Ukuran cool boosternya sama Semua sama Ukuran cool booster Tabelnya Bautnya ini sama Itu aja dulu Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abangi Abang Hafif Abang.. Setel Humu